Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Pak Fani Oke pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat pemanas Nantinya pada video ini akan saya jelaskan tentang 3 alat pemanas yang akan kita gunakan di lab Oke yang pertama kita menggunakan pembakar spirtus Kemudian nanti ada hot plate Kemudian nanti yang terakhir ada oven Oke sekarang kita mulai saja bagaimana cara menggunakan pembakar spirtus Saya yakin kalian semua sudah pernah memakainya waktu kalian di SMP Tapi saya akan ingatkan kembali tekniknya ya Ini ada penutupnya, ini ada pembakar spirtusnya, ini ada sumbunya Kemudian ini ada kaki tiga, ini ada kawat kasa Ini misalnya kita akan memanaskan nanti akan taruh disini Dan posisi pemanasnya kita taruh berada di bawahnya Oke sekarang teknik bagaimana cara menyalakannya Tidak ada teknik khusus dalam menyalakan Oke seperti biasa tinggal kita nyalakan sumbunya Nah yang biasanya salah dilakukan oleh siswa adalah cara mematikannya Padahal ada yang ditiup Nah itu yang salah Kalau ditiup itu tidak bisa mati-mati Kita coba kita ya Tidak kan, tidak mati Nah susah Caranya itu sangat mudah Tinggal kita tutup menggunakan tutupnya saja Oke Lebih aman dan caranya lebih praktis Sudah menyala tinggal taruh aja di bawahnya Kemudian kita taruh berada di posisi atasnya untuk kemudian dipanaskan Jadi rangkaiannya seperti ini dalam proses memanaskan menggunakan pembakar spiritus Gitu Oke untuk alat selanjutnya adalah hot plate Jadi disini sudah memiliki hot plate yang fungsinya adalah untuk memanaskan Ini adalah piringan panasnya tersebut hot plate nya Dan nanti ada settingannya disini Oke bagaimana cara menggunakannya Kita simak baik-baik Kita yang pertama hubungkan dengan sumber listrik Kemudian setelah itu Kita lihat disini Ini ada temperatur Temperatur berarti untuk pengatur suhunya Kemudian yang sebelah kanan ini adalah stirrer Stirrer itu artinya pengaduk Oke Kita tekan tombol on off nya yang ada disini Kemudian ini akan menyala Kita tunggu Nah ini artinya sudah siap untuk kita gunakan Yang perlu kalian hati-hati adalah Jangan sekali-kali menyentuh bagian piringan panas ini Ketika dalam kondisi panas Itu justru akan membahagakan kalian Itu justru akan membahagakan kalian Oke sekarang misalnya saya akan mencoba memanaskan air yang kemudian nanti disertai pengadukan Setelnya kita akan memanaskan air pada suhu 100 derajat celcius Kita set suhunya 100 derajat celcius Oke 65 kita set 100 derajat celcius Oke Maka dia akan mengeset dan dia akan mulai memanaskan Ingat tidak boleh disentuh Kemudian kita masukkan stirrer nya Ini adalah magnet stirrer yang digunakan untuk mengaduk Kita masukkan Oke Posisi di atas Nah kalau posisi stirrer kita aktifkan Maka dia akan ikut berputar Kita lihat Nah ini pengaturannya Kalau disini semakin cepat Semakin lambat Kita atur Sesuai dengan kebutuhan Oke Misal kita tambahkan suatu Z warna Ya Oke Maka di ini dia akan secara otomatis Sambil memanaskan Dan kemudian sambil Mengaduk Ini Kecepatannya bisa kita atur Seperti itu Setelah sudah selesai Kita bisa matikan stirrer nya Kemudian kita matikan Suhunya Sampai tandanya 0 Ini ya nanti ada otomatis hot seperti ini Kita bisa ambil Nah ketika kalian akan mematikan hot light ini Tunggu hingga tulisan hot ini Hilang Kalau masih ada tulisan ini Artinya Piringan yang berada di atasnya itu Suhunya masih tinggi Artinya tidak boleh kalian sentuh Dan tidak bisa Kalian Langsung taruh di tempatnya Tetapi kita tunggu Sampai Hot nya Hilang Nah ini sudah mati Menunjukkan bahwa Ini apa Piringannya Atau Papanya ini sudah tidak panas Artinya sudah aman Untuk kita matikan Kemudian jangan lupa Tekan off Kalau sudah Berarti ini Kita cabut Sumber listriknya Oke kalau sudah Tinggal kita bereskan saja Oke untuk alat yang selanjutnya Adalah oven Di lab ini sudah ada ovennya ini ya Ini oven khusus yang digunakan Untuk mengeringkan Atau memanaskan Sampel yang perlu kita keringkan Atau membuat kristal juga bisa Oke silahkan Kita lihat bersama-sama ya Untuk langkahnya Ini sudah ada Sudah ada Panduan SOP Dalam penggunaan oven Ya Sambungkan kabelnya Masukkan zatnya Akan di oven Kemudian Setting suhunya Kemudian tunggu sampai kering Kalau sudah Bahannya diambil Dan jangan lupa Dijabut kembali Oke saya akan praktekan Langkahnya Ya Ini kita colokkan dulu Kesungguh listriknya Untuk isinya Itu adalah seperti ini Jadi bahan yang akan kita Ditaruh di Cawan petri Atau cawan porselain Kemudian kita masukkan Kesini Yang akan kita keringkan Kemudian Kalau sudah Disini ada Min Minit Berarti ini waktunya Sementara ini adalah Suhunya Untuk setting waktu Terserah Misalnya kita akan memanaskan Selama 2 jam Ya kita set aja Selama 2 jam 2 jam itu berapa menit 120 menit Maka kita putar aja Ya misal Sampai 100 menit Misalnya begitu Kemudian untuk suhunya Kita bisa set dari 50 100 150 Misal kita set 100 Ya kita panaskan Sampai 100 Setelah itu Kita tinggal Diamkan Sampai Waktunya habis Ini akan Memutar sendiri Ketika waktunya habis Maka Proses pengeringan Akan selesai Disini Ada kontrol suhunya Ini kontrol suhunya Suhu sekarang ini Berarti baru 25 ya Ini nanti akan naik Sampai set Suhu maksimalnya Adalah 100 Jadi Cara penggunaannya Seperti itu Kalau sudah Kemudian Kita akan Mematikan Proses mematikannya Yang paling penting Adalah Kita set Suhunya Kedalam 0 Kembali Sampai Lampunya Mati Ini kan Awalnya Menyala Kalau kita Nolkan Maka Mati Untuk setting Waktunya Dia akan Berjalan sendiri Sampai Waktu yang Ditentukan Kemudian Setelah itu Perhatikan Ketika membuka Ini kondisi Masih panas Kita bisa Buka Ini kondisinya Uapnya Masih panas Jadi pastikan Tangan kalian Menggunakan Alat bantu Lap Ataupun Kasa Yang dikhususkan Untuk mengambil Pada kondisi panas Sarung tangan Yang khusus Untuk mengambil Sampel Dalam kondisi panas Hati-hati Oke Kalau sudah Kemudian Kita tutup Kemudian Setelah itu Kita cabut Kembali Saklarnya Oke Selesai Begitulah Cara Menggunakan Oven Oke Demikianlah Percobaan Pada hari ini Kita sudah Mempelajari Alat pemanas Ada Pembakar Spiritus Hot plate Dan kemudian Oven Jadi nantinya Kalau kalian praktek Silahkan Langsung Dipraktekkan Saja Jangan Bingung Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.